Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali kelas terbuka ya Sekarang kita masuk ke latihan komparasi dan logika di Python ya Oke sekarang kita masuk ke episode 12 teman-teman semua Kita akan tulis dulu disini judulnya adalah gini Ini adalah episode latihan logika dan komparasi ini Oke PRnya agak-agak susah nih teman-teman semua tapi gak apa-apa kita akan coba aja ya Gini-gini kita akan membuat gini membuat gabungan teman-teman semua gabungan area rentang dari sebuah angka ya Dari angka gitu Misalkan gini ya misalkan gini Kita itu punya misalkan kita punya daerah kayak gini Tiga Gini terus ini adalah sepuluh Gini Oke Jadi gini teman-teman semua Yang di daerah sini Itu true Oke jadi kalau misalkan kita masukin gitu disini ya Misalkan gini kita punya input user gitu ya Misalkan input usernya adalah gini Input Input kayak gitu Terus kita bikin gini Masukkan gitu ya Angka Yang bernilai Bernilai Kurang dari tiga Dan lebih besar dari sepuluh gitu ya Nah kalau misalkan terjadi ini Maka dia hasilnya akan true gitu Jadi masukkan angka yang bernilai kurang dari tiga Dan lebih besar dari atau deng Atau lebih besar dari sepuluh gitu ya Ini coba kita kasih enter disini Enter Kurang dari tiga Terus ini kita enter lagi Terus ini kita enter lagi Gitu ya Nah misalkan ini kalau kita run Misalkan teman-teman semua ya Dia kan akan kayak gini hasilnya Mute to write Bukan enter dong Enter tuh end bro End gitu ya Suka kocak kan Ini adalah end Pantasan kenapa itu Menying-menying itu hasilnya Di sana belasanya ya Oke Ntar bro Ini kita terminate dulu Ini kita clear Dan coba kita run Kita run Nah itu dia Masukkan angka yang bernilai kurang dari tiga Atau lebih besar dari sepuluh Oke Kita gini deh Kita bikin gitu Eh kita bikin enter Dan titik dua ya Oke udah Kayak gini Nah Sekarang gimana caranya gitu Kita mau Membuat seperti ini Ya Nah caranya teman-teman semua Kalau misalkan kita di Latihan logika kayak gini Atau komparasi ya Kita harus mengambil dulu Si dua daerah ini Ya Daerah yang kurang dari tiga Sama daerah yang lebih besar dari sepuluh Oke Jadi sekarang kita bikin Pertama deh Gini ya Ini adalah Yang ketiga dulu Yang ketiga gini Kan kurang dari ya Kalau kurang dari jelas itu gak pakai yang sama dengan teman-teman semua Nah kita akan ngecek dulu nih disini Ini adalah Memeriksa Angka Memeriksa Angka Kurang dari tiga ya Kurang dari tiga Oke Gampang banget Kita bikin gini Angka Kurang dari Is kurang dari gitu ya Is kurang dari Nah is kurang dari apa nih Dia true atau false ya Misalkan kita bikin gini Berarti kan si input user Oke Kurang dari tiga Bentar gak Coba Kita print Ini adalah Is kurang dari Kita masukin dulu ya Si contohnya Misalkan gitu Masukin Kurang dari tiga berapa Misalkan Dua ya Oh Talah teman-teman semua Talah Is not supported between Oke Kenapa coba Karena ini belum kita Rubah ya Bang kan udah belajar Casting bang Iya Udah belajar modeling gitu Udah belajar casting Oke Gak dipake ya Lucu Nah sekarang kita coba run Kurang dari tiga Dua Misalkan ya True Betul teman-teman semua Jadi Kita masukin dua Bener true ya Kita panggil lagi deh Masukin misalkan Lima Misalkan ya Oh false Karena memang kurang dari tiga Berarti ini berhasil ya Jadi kita memeriksa angka Kurang dari tiga berhasil Is kurang dari input user Kurang dari tiga ya Kita masukin disini Masukin disitu Oke Kita udah dapet Untuk yang pertamanya Oke Nah Terus ya Berarti Kita bikin Ini udah Nah sekarang kita periksa Yang Lebih besar dari sepuluhnya Oke Yang ini Yang sepuluhnya Nah kita harus bikin Yaudah Sama dong Berarti kita bikin kan disini Ini adalah Memeriksa Kita angka Lebih dari Sepuluh ya Jadi berarti Is Lebih dari Sama dengan Bikin gitu Input user Lebih dari Sepuluh ya Oke Udah ya Print lagi deh Kita print Is lebih dari ya Kayak gini Nah terus kita bikin disini Print Is Kurang Dari Oke Kayak gini Nah coba kita Run Ntar ini kita clear dulu ya Kan makin lama tuh Makin ini gitu Ini coba run Lihat Oke Berarti kita masukin Kurang dari tiga Lebih besar dari sepuluh ya Kita masukin Satu Satu Kurang dari tiganya True ya Lebih darinya False Yang ini Oke Kita tambahin deh disini ya Kurang dari tiga Ini Kayak gini Kayak gini Oke Kita tambahin disini Jadi biar keliatan gitu ya Ini adalah Lebih Dari sepuluh Oke Kayak gitu Kayak gitu Dan kayak gitu Kayak gini Kita clear Coba kita run lagi Kurang dari tiga Tadi udah satu ya Kita memilih lima Tuh Kurang dari tiganya false Lebih dari sepuluhnya false Oke Nah Sekarang gini teman-teman semua Karena kita itu Kegiatannya adalah Menggabungkan ya Jadi kita kan menggabungkan yang ini Dengan yang ini Oke Kalau misalkan Kita menggabungkan Itu biasanya Kita itu mendapatkan keywordnya Atau Karena atau itu digabungkan Ya Atau penjumlahan Atau pegabungan Atau kita bisa menggunakan operator Or disitu Teman-teman semua Nah Jadi Sekarang Kita bisa bikin kayak gini Kita bisa bikin Bahwa Ya Is Kurang Atau is hasil ya Misalkan gini Is 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 correct Is benar Is correct ya Is correct gitu Is correct itu misalkan Kita beri itu Itu benar apa enggak gitu ya Is correct ya Ini Kita pakai or Teman-teman semua Untuk gabungannya Jadi kalau kita Menggabungkan Yang ini Ya Kan kita udah ngecek tuh Kurang dari 3 Udah ya True misalkan Lebih dari 10 True Nah Gimana caranya Kalau kita menggabungkan Yaudah kita Aduh Yaudah kita orkan Si is Kurang dari Kita orkan Dengan Is Lebih dari Oke Sekarang kita punya Area diantara Yang tadi Kurang dari 3 Lebih dari 10 Jadinya gabungan Teman-teman semua Sekarang kita bikin Gini Print Oke Angka Yang anda masukkan Kita bikin disininya Is correct ya Jadi itu bakal True atau false Is Correct Kita run Oke Kurang dari 3 Lebih dari 10 Misalkan kita ambil 1 Lihat Kurang dari 3 nya True Lebih dari 10 nya False Angka yang gak ada Masukan Benar True Jadi sekarang Yang ini True Karena dia kurang dari 3 Yang ini akan menjadi False Tapi Karena kita kan pengen Dapetin hubungan yang ini Oke yang ini Sehingga 1 itu taruhnya disini Menjadi true Berarti sekarang yang ini Menjadi True Teman-teman semua Keren ya Oke 1 udah Kita bikin lagi 2 Gitu ya Sama True juga Terus kita clear Kita masukin Lagi 3 Misalkan Nah Semuanya false Kenapa Karena kan kita mau kurang dari Saat 3 udah masuk ke daerah yang negatif Kita masukin lagi 4 False Semuanya Oke Sekarang kita masukin coba Yang lebih dari 10 Misalkan apa 11 Misalkan Menjadi true Oke keren ya Jadi sekarang kita bisa menggabungkan 2 daerah ini Atau 2 Syarat ini kita gabungkan Ya dengan menggunakan operasi Logika Jadi komparasi-komparasi dan logika Oke Selanjutnya Selanjutnya Gimana kalau gini Ini gini 3 Di tengah-tengah teman-teman semua Yang positifnya Atau yang true-nya Oke Nah Ini Lihat Bedanya adalah Kalau yang ini Itu adalah irisan Ya Ini adalah kasus irisan Gitu Kasus irisan Karena dia mengiris diantara 2 buah daerah ini ya Kalau ini kan dia digabungkan antara daerah yang sana Sama daerah yang sana Kalau ini diiris ya Jadi kita kan mengiris hanya daerah ini aja yang true Oke Nah Kalau irisan Itu Kita Bentar kita bikin dulu ya Input user Aduh copy aja dia Copy aja ya Kita copy aja yang ini Kita copy Kita binain ke sini Oke Kita masukkan Ininya adalah Lebih dari 3 Oke Dan Nah itu Keywordnya adalah Dan Dan Kurang dari 10 Oke Itu adalah Si keywordnya Jadi kita punya 2 buah daerah ya Yang pertama Kita bikin dulu yang sama kayak tadi Oke Kita bikin dulu gini Gimana Gini Ini 3 Ini adalah plus Gitu ya Itu sama yang keduanya kita bikin yang gini Set Eh benar Salah Gitu gini Set 10 Set Nah Kita mau mencari Kita bikin dulu yang lebih besarnya Terus yang kurang darinya Terus kita iris ya Di antara tengah-tengah ini Nah yaudah Ini berarti Sama aja Ini kita copy aja yang ini Ya yang ini Berarti Enggak deh Kita ketik aja deh Galau ya Kita bikin Oke Ini adalah Lebih dari 3 Oke Is Lebih Dari Sama dengan Input User Lebih dari 3 Ya Oke Kita print deh Print Is Lebih dari 3 Gitu ya Dari 3 Ini Terus gitu Is Lebih dari Enggak keluar brah Lebih dari Enggak keluar brah Lebih Belum di save Oke Pulangin lagi Is Lebih Koma dong bro Is Lebih dari Oke Sudah Ini sekali lagi Berarti ini adalah Untuk yang Kurang dari 10 ya Oke Berarti kita bikin Is Kurang Dari Ya Ini bulan puasa Teman-teman semua Saya ngomong Banyak hausnya Ngomong Mulu Oke Nah ini ya Kurang dari Input user Kurang dari 10 Jadi kayak gini Oke Gak ada yang aneh ya Gak ada yang aneh Sama kayak yang sebelumnya ya Kurang dari 10 Sama dengan Gitu Aduh Keyboardnya Mechanical Jadi Masih Typo-typo Teman-teman semua Oke Kayak gini Oke Udah ya Udah Coba kita running Nah Berarti kita sekarang punya pertanyaan yang kedua Yang pertama kan tadi Udah ya Udah lah Kita gini Satu ya True Nah Masukkan Masukkan Angka ade Hey kamu Kamu kita enter ya Kita bikin print Oke Printnya ini akan Sangat aneh Teman-teman semua Kita bikin 10 Dikali Sama dengan Oke Di depannya kita kasih enter Teman-teman semua Enter Kayak gini Kayak gitu Belakangnya juga kita kasih Enter ya Oke Kita ctrl Z Kita clear Kita run lagi Biar keliatan Oke Hey kamu hilang hey Satu True ya Masukkan angka Yang bernilai lebih dari 3 Dan kurang dari 10 Yaudah Kita masukin misalkan 5 ya Oke True True Teman-teman semua Lihat True True ya Jadi Lebih dari 3 True Kurang dari 10 True Oke Mantap ya Mantap Selanjutnya Kita coba yang Beda ya Kita masukin yang Lebih dari 3 Kurang dari 10 Kita masukin yang 1 ya Yang disini Satu Lihat False true Menjadi false Karena bukan di tengah-tengah Oke Sekarang logikanya gini Kalau kita taruh disini Oke Misalkan kita masukin Satu ya Yang ini true Yang ini false Yang ini true Hasilnya adalah Harusnya false Kita taruh disana Hasilnya adalah Yang ini true Yang ini false Menjadi false Oke Kita taruh di tengah Menjadi True dua-duanya Ya Yang ini true Yang ini true Berarti logikanya Kalau kita mau ngambil irisan Itu harusnya adalah Pakai N ya Karena kita mau Dua-duanya true Gak bisa salah satu true Kalau salah satu true itu Pasti false disini ya Karena kita mau dua-duanya itu Beririsan Jadi yang ini Beririsan dengan yang ada disini Sehingga kita akan meng-end-kan Mereka Gitu ya Paham? Kita ulangi Kalau Misalkan Kita taruh disini Ya yang ini Oke Yang ini Misalkan angka 1 Menjadi false ya Hasilnya harusnya Nah Kalau disini lihat Ini false Ini true Oke Kalau pakai N Jelas itu menjadi false ya Yang ini juga sama Yang ini kita masukin Yang ini true Yang ini false Berarti masih ada yang false Berarti salah Nah Kalau kita berbicara tentang irisan Maka dua-duanya harus true Gitu Sehingga ini akan bisa Dijalankan dengan menggunakan N Teman-teman semua Ya Jadi ini Kita bisa Copy aja Oke Kita copy Kita taruh sini Oke Sehingga hasilnya adalah Si bapaknya ini Bapaknya ini Di bawah Gitu Ya udah Ya Kurang dari dan lebih dari Di N kan Udah gitu Menjadi correct Teman-teman semua Ya Coba kita cek Kurang dari 3 1 Oke True Lebih dari 10 True Masukkan angka yang bernilai Lebih dari 3 Atau kurang dari 10 Di antara 3 sama 10 ya Masukin 5 Oke True teman-teman semua Oh kita coba lagi ya Kita coba Misalkan kita masukin Yang nilainya 1 ya 1 Menjadi false Oke Gak keliatan Kayak kita clear Kita geser Nah gitu ya Menjadi True Teman-teman semua Sekarang Bentar Menjadi false dong Salah Coba 1 1 False ya Benar false Oke keren Itu adalah Si latihannya Teman-teman semua Nah PR nya ya Kita udah bikin yang ini Kita udah bikin yang ini Yang gabungan Ya dan Irisan ya PR nya gini teman-teman semua Kalian buat Pertama adalah Masukkan angka ya Masukkan angka Masukkan Angka Nah si rentangnya Itu kayak gini Jadi negatif 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 Misalkan ya 0 Positif 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 Misalkan disininya 5 Terus negatif 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 Disininya adalah 8 Positif 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 Ini adalah 11 Terus ini negatif Oke bikin ini soal nomor Satu ya Satu oke Soal nomor dua Nah soal nomor duanya gini Jadi ini negatif Kebalikannya eh salah Kebalikan dari ini teman-teman semua Mana-mana bro jadinya ini Positif 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 Nol negatif 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 5 Positif 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 8 Negatif 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 11 positif 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 Agak sulit PR ya Nah ini kalian kerjain dan kalian taruh di komentar di bawah Hasil jawabannya kayak gimana Biar teman-teman lain bisa ngeliat gitu ya Atau ini juga bisa melihat bahwa kalian semua adalah Sungguh-sungguh murid-murid Pinton yang sangat-sangat luar biasa Oke teman-teman semua jadi Itu ya si pelatihannya Dan itu adalah PRnya ini ya PRnya Jangan lupa dikerjain Tulis di komentar di bawah Nah habis dari sini Selanjutnya kita akan bahas tentang operator bitwise Teman-teman semua Oke Nanti kita akan lihat Apa sih operator bitwise Karena banyak juga yang bingung dengan operator bitwise Oke teman-teman semua Jadi sampai di sini tutorialnya See you in the next video Keep coding stay awesome teman-teman semua Keep safe Bye selamat menikmati